Pradisi namu atau silaturahmi lebaran ke rumah keluarga biasanya dilakukan saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Namun di desa Kenanga Kabupaten Bangka, tradisi namu juga digelar saat perayaan Tahun Baru Islam. Bahkan perayaan ini lebih meriah jika dibandingkan lebaran. Karena desa Kenanga menjadi pusat perayaan Satu Muharam di Kabupaten Bangka. Masyarakat dari berbagai daerah berkunjung ke rumah warga desa Kenanga. Tidak hanya keluarga dekat, namun orang yang belum dikenal juga diperbolehkan namu. Tuan rumah menyajikan makanan terbaik untuk tamunya. Sudah tidak mulai tahun 2022 dan Alhamdulillah antusias masyarakat sangat tinggi sekali. Ya, ini salah satu adanya mana siapapun boleh pada tamu. Ya, walaupun tidak kenal, namun kalau kita mau berumah orang yang kita tentu, Alhamdulillah yang menerimapun ada yang senang hati, dia menerimapun. Ini satu hari putus? Satu hari putus. Bermacau-macau hidangan yang bisa dicapai. Di sini ya, saya lihat takso, hampir semua rumah ada yang menampilkannya. Kemudian baru yang lain-lain juga ada, berarti kue-kue. Dan ini adalah adat yang memang selalu dihestarikan oleh Kenanga. Tradisi namu bertujuan agar ukuah islamiah terjalin dengan baik. Pada tradisi ini, warga Kenanga akan membuka rumahnya selama satu hari penuh untuk dikunjungi. Pegi Sandria melaporkan dari Kabupaten Bangka.